Hai, 3 Strategi Memperbaiki Kepercayaan Memperbaiki kepercayaan orang lain itu bukan suatu hal yang mustahil untuk dilakukan walaupun lebih gampang diomongin daripada dipraktekan. Ini 3 strategi yang bisa kamu coba. Yang pertama, minta maaf atas kesalahan yang sudah kamu lakukan lalu jelaskan apa yang akan kamu perbuat untuk memperbaiki kesalahan itu agar damage yang terjadi atau kerusakan yang terjadi bisa diminimalisir akibat-akibatnya. Yang kedua, kompensasi ganti rugi. Jika itu adalah barang, maka kamu sebaiknya mengganti rugi kehilangan tersebut atau kerusakannya. Tunjukkan niat kamu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, beritahu perubahan-perubahan yang kamu rencanakan agar hal serupa tidak terjadi di masa depan. Terakhir, sabar karena mengembalikan kepercayaan itu butuh waktu. Risad Gould, Bell & Pierce menyatakan bahwa ketika seseorang itu pertama kali bertemu orang yang benar-benar baru, rasa kepercayaan dia terhadap orang tersebut lebih tinggi daripada orang-orang yang sudah dia kenal sebelumnya. Ekspektasi tersebut yang lebih tinggi tentu harus dijaga lebih baik karena begitu kepercayaan itu luntur, biasanya ludesnya lebih cepat. Dan orangnya bisa lebih kecewa. By the way, merubah rasa kepercayaan itu bukan hanya dari yang percaya menjadi tidak percaya, tetapi vice versa, dari yang tidak percaya menjadi percaya. Jadi, jika kamu berada dalam situasi di mana orang yang kamu inginkan untuk percaya sama kamu sekarang belum percaya sama kamu, maka kamu bisa melakukan tiga strategi tadi dikutak-ketik dikit agar orang tersebut bisa percaya sama kamu. Seperti, royallah dalam meminta maaf dan berterima kasih untuk hal-hal yang kecil. Lalu, seringlah memberikan hadiah. Nggak ada lho orang yang nggak suka sama hadiah. Mau itu kecil atau besar, semua orang pasti bisa mengapresiasinya. Dan, share keinginan kamu di jangka panjang apa-apa saja hal yang ingin kamu perbaiki yang kamu tahu tempat orang itu berada dan kamu bisa menjadi added value di tempat tersebut. Selamat mencoba! Jangan lupa like dan subscribe! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!